Intro Selamat malam Pranitizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini yang menjadi ya pokok penting dari debat Anies Unggul ya debat panas lawan Prabowo Ganjar kurang bersinar Ya seolah-olah apa yang dipikirkan oleh Pak Ganjar ini begitu kan Apakah masih memikirkan Pak Jokowi Atau apa sih sebenarnya begitu kan Padahal debat ini ya debat sudah dibantu oleh Anies Baswedan Kira-kira seperti itu begitu Jadi artinya apa? Artinya kalau Pak Ganjar kurang bersinar disitu Seolah-olah masih panik ya Walaupun debatnya agak kurang terpaksa begitu kan Agak kurang gimana begitu kan Padahal ini sudah ya seolah-olah melihat dengan retorika yang selama ini Yang dipaparkan begitu kan ya Ya biasa-biasa aja mereka begitu Jadi Anies Baswedan dengan Ganjar ya Seolah-olah ya tidak menikmati ya Bagaimana panggung semegah ini begitu Kurang menikmati terhadap Ganjar Kalau Anies Baswedan padahal sudah memberikan Aba-aba disitu begitu kan Memberikan lampu hijau bagaimana Suasana itu semakin ya Apa namanya semakin seru disitu begitu Dan pada akhirnya apa yang terjadi Anies Baswedan yang menjadi unggul debat ini Sangat luar biasa ternyata ya Dan bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan Wah ini gimana begitu Pak Ganjar Kepikiran Pak Jokowi atau siapa katanya ya Bahkan ya persoalan bangsa ini Tidak selesai dengan retorika dan menyusun kata-kata Kata siapa begitu kan Ya jelas mereka begitu kan Dalam artian ya retorika itu sangat penting juga Begitu kan ya Bagaimana untuk bisa berdiplomasi dengan orang Dan ini menjadi trending topic loh begitu Bahkan debatnya memberikan gambaran bahwa Gemoy itu bukan mengemaskan Melainkan memperhatikan ya Karena penonton nyaris terserang stroke ya melihatnya Kasian aja yang dibantai dalam debat Tapi yang dibantai tak berkutik sedikit pun Sudah jelas ya Lawan debatnya jangan sama paslon dua dong Semua paslon nomor tiga debat dan penjelasannya lebih jelas Sistematis dan tidak retorika ya Konohama ya menang debat kalah di kotak suara Sering terjadi itu ya makanya Kita bergandengan tangan bersama-sama disitu Bagaimana caranya Memberikan kesempatan bagi Anies Basudan Untuk menjadi presiden disitu Kalau sudah memberikan bentuk presiden ya Anies Basudan terpilih menjadi presiden Kan kita tahu bagaimana kepemimpinan Anies Basudan Mengelola 270 juta orang disitu Begitu ya Jelas ya Keren ya si Bapak Anies ya Poin-poin penting banyak beliau sampaikan Tentu kita butuh sosok presiden yang pinter Pro terhadap rakyat Terlalu subjektif ya Yang pasti Ganjar dan Anies berisi Dan sesuai dengan pengalaman masing-masing Wawok betul-betul pauk ya Mau ngomong seperti mengingat-ingat Ya jawabannya saat simulasi Ya mungkin sudah disiapkan Untuk kemungkinan pertanyaannya ya Jadi artinya apa Artinya selama ini saya kira Perdebatan-perdebatan itu Agak-agak kalah si Prabowo Begitu kan ya Ya katanya Macan Asia Begitu Kok manyun-manyun seperti itu Begitu Ini gimana Begitu Sangat-sangat disayangkan Begitu Bahkan ya Satu sisi ada yang mengatakan Saran setelah menyaksikan Debat capres malam hari ini Buat yang memilih Prabowo Pikir-pikir ludul deh Hahaha Betul juga begitu kan ya Bagaimana tidak harus memikir itu Begitu Karena pada hakikatnya Begitu kan ya Hal-hal seperti itu Saya rasa Harus menguasai lah begitu Panggung-panggung seperti itu Begitu Jangan sampai ini terulang kembali Kepada Prabowo Begitu kan Apalagi kekalahan Sudah jelas-jelas di depan mata Bagaimana ya Yang dilakukan Anies Baswedan selama ini Sangat luar biasa Bahkan ini salah satunya Anies unggul debat panas lawan Prabowo Ganjar kurang bersinar Ada apa begitu kan Anies Baswedan dinilai Mendominasi debat pertama Capris Pilpres di 2004 Ya kepehawayan retorika Anies tersebut Lebih unggul dari Prabowo Subianto Dan Ganjar Pranowo Anies mulai debat dengan Dengan membawa isu intervensi penguasa Dalam penegakan hukum Dia menggunakan istilah Negara kekuasaan dan negara hukum Saat ini kita di persimpangan Jalan ya Antara apakah tetap menjadi negara hukum Dimana kekuasaan dikendalikan oleh hukum Atau kita menjadi negara kekuasaan Yang dimana hukum diatur Dan dikendalikan oleh penguasa Kata Anies dalam debat itu Siapa yang tidak terpojok Melihat komentar-komentar Anies Baswedan Seperti itu Berulang-ulang kali katakan bahwa Apakah kita negara hukum Apakah kita negara penguasa Begitu kan Itulah yang paling poin penting disitu Dengan ungkapan seperti itu Pak Prabowo sudah ciut Dengan ungkapan seperti itu Mungkin menjadi tamparan kepada Pak Jokowi Begitu kan Apalagi Apalagi debat-debat seperti ini Wah Sangat-sangat luar biasa Keunggulan bagi Anies Baswedan Seperti itu Karena begitu banyak ya Referensi-referensi bagi Anies Baswedan Salah satunya menjadi gubernur Anies menilai Ada masalah dalam demokrasi di Indonesia Pernyataan itu membuat Prabowo ya Berang ya Dan mengungkit dukungan untuk Anies Di Pilkada di Kaya Jakarta Bahkan Anies juga menyinggung intervensi Putusan Mahkamah Konstitusi MK Putusan itu jadi sorotan publik Karena berkaitan dengan Pencalonan Gibran Raka Buming Raka Jawab pres pendamping Prabowo Sesudah Bapak mendengar bahwa Ternyata pencalonan persyaratan Bermasalah secara etika Pertanyaan saya Apa perasaan Bapak ketika mendengar Bahwa ada pelanggaran etika disitu Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro Alias analisis politik melihat Dominasi Anies di debat pertama Capres Pilpres di 2008 Ia menilai ya Kesiapan Anies Prabowo dan Ganjar Ada level yang sama Namun Anies menunjukkan Konsistensi terutama di sesi Tanya-jawab ya Benar mereka begitu Saat ditanya oleh Anies Baswedan Wah getar-getir mereka begitu Si Prabowo begitu kan ya Jawabannya seperti itu Begitu Jadi Saya kira inilah perdebatan ya Debat yang sangat memukau Ya debat keunggulan bagi Anies Baswedan Disitu begitu Maka jangan sampai Kalau Anda pemikir ya Kalau Anda pemilih Prabowo ya Pikir-pikir dulu deh Begitu kan ya Karena apa Karena bangsa kita Kita tidak cukup dipimpin Orang-orang Yang kemudian Begitu kan ya Hanya mengandalkan Sana-sini Begitu Bahkan satu sisi Harus diakui Anies unggul ketimbang Prabowo Maupun Ganjar Anies ya Kata Agung Diuntungkan ya Performa kurang optimal 2 persaingnya Dia menilai Prabowo tidak mampu Memafkan sesi tanya-jawab Terlihat dengan banyaknya Sisa yang waktu tak pakai Betul begitu kan Masih kurang disitu Lalu kemudian ya Dijawab sedikit Selesai Diwat Sisi diselesai Pak Ganjar juga sama Anies Baswedan Sampai full Mereka sampai ya Titik Jawabannya sama Begitu kan ya Jadi inilah kehebatan Anies Baswedan Disitu Sementara itu Ganjar berkali-kali Memberikan ruang Kepada Anies Misalnya saat bertanya Pendapat Anies Tentang IKN Alih-alih sulit menjawab Anies justru memafakan Pertanyaan Ganjar Untuk menegaskan Ketidak setujuan Dengan pemindahan Ibu kota negara Jadi begitu Sering ya Ngongalim dari Prabowo Yang tidak siap Dan Ganjar Yang sering Kasih bola Lampung Terus Ia juga menyuruti Kenaikan Anies Baswedan Menyerang Prabowo Secara terang-terangan Anies dinilai berani tegas Meskipun punya utang Budi kepada Politik Prabowo Terpisah Direktur Eksutif Al-Jabar Strategik Arifqi Menilai Anies Baswedan Berimbang dengan Prabowo Selama debat Menurutnya Debat panas Dua kandidat itu Membuat Ganjar Tak bersinar Anies ucapannya Tampil jelas Sebagai sosok perubahan Debat panas Dengan Prabowo Terjadi karena Perbedaan visi Sudah jelas mereka Berani Anies Baswedan Mengatakan seperti itu Begitu Selama undang-undangnya Masih memperbolehkan Mengapa tidak Kata Anies Baswedan Dan ini menjadi Salah satu Tamparan keras Kepada Pak Jokowi Bagaimana dengan IKN Sedangkan di Kalimantan Sendiri Sekolahnya ada yang Roboh Katanya begitu kan Kesejahteraannya Masih kurang ada Kenapa 500 triliun Untuk membangun IKN Mending berikan Kepada Kalimantan Di situ Untuk memperbaiki Kota Untuk memperbaiki Desa Untuk memperbaiki Bagaimana Kesejahteraan Ya bagi Anies Baswedan Solusi utama itu adalah Yang penting Bagaimana Keadilan Kesejahteraan itu Benar-benar Diterapkan Di masyarakat Di situ Bukan menolak IKN Sebenarnya Begitu kan Jadi artinya apa Artinya Melihat dengan IKN Itu bukan sekarang Yang harus kita bangun Intinya seperti itu Lalu disimpulkan oleh Ya Pak Ganjar Bahwa Anies Baswedan Ya secara logika Secara kesimpulan Menolak terhadap IKN Hahaha Jadi ini gimana Begitu kan Ya Jadi Hal-hal seperti itu Kita buktikan aja Bahwa Siapa sih Kalau ingin pemimpin yang baik Pilihlah Anies Baswedan Kira-kira seperti itu Mungkin itu yang kami sampaikan Ya tonton terus channel Hodari Podcast Raya ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam peran netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe To YouTube Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa di subscribe